Oke kita mau review All New R3 GA Ini adalah All New R3 yang langka Karena jarang yang minat Ini paling murah, tipe paling murah Bahkan bisa lebih murah dari mobil Cina Mobil Cina itu misalkan Shanghai gitu ya Mobil Cina bapaknya, lebih murah Ini murah banget Kita akan bahas tuntas Mulai dari eksterior Inferior Tonton sampai habis Ini tampak depannya nih All New R3 GA itu Beda sama varian diatasnya Grillnya warna hitam Terus gak ada fog lamp Gak ada fog lamp nih, buta Tapi baiknya Suzuki Dia masih dikasih headlamp yang sama Dengan tipe diatasnya Masih pakai headlamp yang proji Proyektor Nah ini mobil murah banget Bahkan Conan kalau udah diskon itu Di bawah 200 juta Tapi headlampnya masih proji Cakep ya Nah sekarang kita ke samping nih Velgnya velgnya velg kaleng Velgnya velg kaleng Ini ukuran 15 ya 15 jadi sama dengan varian yang lainnya Velg kaleng 15 in Terus disini gak ada lampu sen nih Disini Ispion Handle pintu belum di chrome Dan masih pakai anak kunci Gak ada roof rail tentu saja Gak ada spoiler juga Ini versi basic All New R3 Ini bagian belakangnya All New R3 GA Nah dia Walaupun versi basic Masih dikasih Haemon stop lamp Spoiler memang tidak ada Terus rear defugger gak ada Tapi masih dikasih juga Rear whipper Baik banget ya Suzuki Ini versi termurah loh Untuk lampu belakangnya Ini sama dengan tipe GL Beda dengan tipe GX dan Sport Jadi bagian sini gak ada lampunya nih Gak ada lampu yang nyala garis itu Gak ada Jadi ini sama dengan GL Lumayan Nah ini dia Interior All New R3 GA Tipe basic ya Jadi interiornya pasti beda jauh Dibanding tipe di atasnya Apalagi kalau tipe GX Kalau sama GL ini sama nih Sama Dia belum ada panel wood ya Tapi kalau sama GX Udah beda jauh banget Terus door trimnya juga Bisa lihat kesitu Itu Itu material keras semua Dan gak ada aksen chrome Di handle pintunya Yang paling mencolok Disini Gak ada head unitnya Ini kosong nih Gak ada head unit Terus panel AC nya Seperti ini nih Si model kompor gas Tapi biarpun begitu Tapi biarpun begitu Dia komplit Ada pengaturan arah semburan Ke bawah Ke kaki ya Ada sirkulasi luar Dan sirkulasi dalam Pengaturan fan speed Sama temperatur Sudah pasti Terus kita Kesini Disini Tuas transmisinya nih Seperti ini ya Jadi Tidak Sekeren Tidak secantik Yang di GX Kalau di GX kan Dilapis kulit Terus ada aksen chrome nya Kalau ini gak Begini aja Dan hanya ada manual ya Tidak ada Versi Matic Untuk R3GA ini Terus di bagian sini Di roda kemudi Ini juga Beda nih Polos Polos banget Disini gak ada pengaturan audio Orang audionya gak ada ya Gak ada pengaturan audio Gak ada Cruise control Apalagi Jangan harap Tapi sama Udah till juga Udah till Sekarang kita coba nyalain Nah Untuk instrumen Cluster nya Itu udah lumayan Komplit juga Ada kluster Tachometer Sama speedometer Disini ada Mini MID Walaupun beda Dibanding GX Sama spot ya Tapi ini juga Udah lumayan komplit nih Tampilan-tampilannya Tuh Trip A Trip B Nah Kalau ini Ada Average Constance Tuh ada AVG nya juga ya Ada range juga Jadi komplit Ini bukan kaleng-kaleng Jangan lupa Ini masih pakai anak kunci ya Sama dengan GL Masih pakai anak kunci Dan di bagian sini Ini Kosong semua Gak ada Apa Stability Vehicle stability control Gak ada Terus gak ada Fog lamp Jadi tombol sini Kosong Apalagi idle stop ya Gak ada Nah sini Di bagian sini Ini Power window Empat-empatnya aktif Dan yang driver ini auto Auto down Bahkan auto up Ya Auto up and down Disini ada Central lock nih Central lock Tapi Untuk Electric mirror Gak ada Jadi masih model touch screen Nih kita praktekin Touch screen nya Seperti apa Nih Touch screen Tuh ya Kayak Grand Livina SV Nih touch screen Tapi masih bisa diatur Dan bentuk Ininya Bentuk body Spion nya Ini masih Sama dengan tipe di atasnya Cuma beda Warna sama Gak ada lampu sen aja AC nya juga Lumayan dingin nih Tapi Jadi catatan lagi adalah Ini Single blower Nih Tuh Belakangnya polos ya Baris kedua Gak ada Blower nya Oke Baris kedua nih ya Karena ini All new air 3 Jadi Kelegaan Ruang kabin Baris pertama Kedua Dan ketiga Sama dengan tipe di atasnya Bahkan Jok nya juga Fabric nya sama nih Isofik juga dikasih nih Enak sih Sama dengan tipe di atasnya Dengan harga Di bawah 200 juta Bagasinya nih ya Nah Ini dia bagasinya Bagasinya sebetulnya Sama dengan R3 tipe di atasnya Tapi tidak dikasih Ini ya Tidak dikasih Tutup untuk Bagian sini Nah Cuman kalau ini Jok nya dilipet Sama dia akan rata Tuh Mungkin bisa Beli tambahan kali ya Untuk ininya Untuk Penutup ini Sehingga Dia bisa rata Flat gitu Mesin ya Kita cek Jangan-jangan mesinnya beda kan Oke Dan ternyata Ini dia mesinnya Mesinnya sama loh Sama dengan All new R3 Yang tipe GX Sama dengan XL7 Bahkan sama dengan Jimny Keren nih Ini mesin K15B Sama mesinnya B уже Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati